Bersib Bandung akan menghadapi Barito Putra dalam lanjutan BRI Liga 1 2022 pada Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023, sore hari waktu Indonesia Barat. Tim Maung Bandung akan melakoni pertandingan tandang. BRI Liga 1 musim ini semakin seru untuk posisi 3 teratas. Tiga tim bersaing ketat untuk menjadi juara, yaitu PSM Makassar, Persib Bandung, dan Persija Jakarta. Tim Maung Bandung akan menghadapi Barito Putra, yang sebelumnya ditaklukkan tim Macan Kemayoran dengan skor tipis 1-2 pada laga pekan ke-26. Sementara itu, PSM Makassar berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 1-0. Kemenangan ini membuat PSM semakin kukul di di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 musim ini dengan raihan 56 poin. Dengan hasil tersebut, PSM unggul 4 poin dari Persib Bandung, yang berada di posisi kedua. Jelang menghadapi Barito Putra, dokter tim Persib Bandung, Rafi Ghani, mengungkapkan bahwa semua pemain di tim dalam kondisi sehat. Dua pemain di tim yang masih masa penyembuhan yaitu David Rumah Kik dan Zalnando. Alhamdulillah, semua sehat sampai saat H2 pertandingan melawan Barito Putra, kata Rafi Ghani saat sesi latihan tim Persib Bandung pada Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2023. Jika berkaca betapa susahnya Persija menundukkan Barito Putra pada pekan ke-26 BRI Liga 1, Persib bisa juga mengalami hal yang sama saat meladeni Laskar Antasari di Stadion Demang Lehman pada Senin nanti. Tim macan kemayoran butuh gol kemenangan yang dicetak Hansa Mungyama pada masa injury time. Hal itu berarti, sejak ditangani Rahmat Darmawan, Barito Putra kian tangguh. Terima kasih telah menonton! Pemain Persib Bandung, Daisuke Sato langsung mengalihkan fokus untuk lawan Barito Putra ketimbang meladeni omongan pelatih Arema FC disebut cocok main sinetron. Sebelumnya, Daisuke Sato menjadi sorotan dalam laga Persib Bandung VS Arema FC di Stadion Pakansari, Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023. Pelatih Arema FC, Iputu Gede bahkan tak ragu melabelinya cocok main sinetron saja ketimbang main bola. Iputu Gede menilai aksi Sato banyak melakukan drama dan mengulur-ulur waktu pertandingan. Saya ingin memomentari juga pemain Persib, Sato, kata Iputu Gede dalam konferensi perspas calaga. Saya pikir dia bagus untuk main sinetron. Daisuke Sato pun merespons pernyataan Iputu Gede dengan santai. Pemain asal Filipina mengunggah instastory pada Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023 malam. Bagi siapapun yang bicara tentang saya, jawaban saya adalah semoga kamu tidur nyenyak malam ini, tulis Sato. Karena besok adalah hari lain, tidak ada kebencian, hanya cinta yang akan saya bagikan, tambahnya. Tampaknya Sato juga tak ingin terjebak dengan kata-kata Iputu Gede tersebut. Ia langsung memfokuskan diri untuk mempersiapkan laga Persib Bandung berikutnya lawan Barito Putera. Persib Bandung memang sedang dalam fokus tinggi karena butuh kemenangan di setiap laga yang mereka jalani. Saat ini, mereka tengah bersaing dengan PSM Makassar dan Persija Jakarta dalam perebutan juara Liga 1. Selisih poin di antara ketiganya sangat tipis. Terima kasih. Terima kasih.